Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Langsung aja mau ngobrol ringan terkait dengan konferensi pers Ralph Rangnick terkait pertandingan antara Leeds United menghadapi Manchester United di Allen Road Ini gua ambil dari manunited.com seperti biasa Gua akan translate dan juga rangkum ringan amatiran ala gua Langsung aja dimulai, selamat sore Ralph Apakah anda bisa memberikan update tentang tim yang cedera dan lain-lain Dijawab oleh Ralph Rangnick, Edison Cavani ini akan tidak bisa dipakai Dia masih punya masalah dengan pahanya dan juga dengan perutnya Dan ini juga sama dengan Tom Hinton Jadi Edison Cavani dan juga Tom Hinton ini tidak tersedia Dan pemain lain ini akan tersedia Jadi hanya dua sekali lagi ya, Edison Cavani dan juga Tom Hinton Lalu ditanyakan, anda akan bermain melawan Leeds Ya banyak sekali gaya dan juga energi dan juga tempo yang mereka mainkan ya Terutama beberapa musim terakhir ini Bagaimana anda melihat gaya mereka ya Ya terutama menghadapi Manchester United Dijawab ya mereka bermain sangat spesial ya Di dua aspek Di satu sisi mereka berusaha untuk melakukan transisi yang sangat cepat ya Dan ketika mereka di dalam possession Mereka selalu ya itu tadi berusaha untuk menyerang setiap saat Dan mereka pada saat mereka memberikan umpan kepada pemain lain Mereka selalu berusaha untuk menaikkan tempo Itu adalah satu hal Hal lainnya adalah mereka Sangat Apa ya Dalam mengawal itu sangat man to man oriented Atau berorientasi terhadap satu orang jaga satu orang Nah ini mungkin satu tim ya Yang bermain dengan sangat tinggi dalam jumlah momentum Speed dan juga tempo Menurut saya menurut kita Ini sangat penting untuk tidak membiarkan mereka bermain seperti itu Di sisi lain Mereka telah kebobolan Ya lumayan banyak goal ya Di samping Norwich Mereka termasuk tim yang kebobolan cukup banyak Dan saya pikir kita sangat Kita sudah bersiap untuk hal tersebut Untuk pertandingan tersebut Dan kita akan berusaha untuk mempersiapkan tim untuk bermain 90-94 menit ya Dan ya tetap sesuai dengan game plan atau rencana permainan Hai Ralph Saya yakin kamu sudah atau Anda telah tahu tentang spekulasi tentang kapten ya Antara Anda Cristiano Ronaldo dan juga Harry Maguire Apakah Anda bisa memberikan ya ini tadi ya Informasi tentang pembicaraan apa yang telah terjadi Dan apakah akan terjadi perubahan Nah ini dijawab oleh Ralph Ranit Untuk memulai hal tersebut saya harus mengatakan ini adalah omong kosong Saya tidak pernah berbicara tentang pemain manapun Tentang kemungkinan untuk mengganti kapten Dan Harry itu sangat tahu tentang hal tersebut Dan juga Cristiano dan juga pemain lain Jadi tidak pernah ada masalah untuk saya Dan saya lah yang memutuskan siapa kaptennya Dan tidak ada alasan untuk membicarakan hal tersebut dengan pihak lain Harry adalah kapten kita Dan akan tetap sebagai kapten kita sampai dengan akhir musim Dan saya tidak melihat ada sesuatu yang ingin saya tambahkan disana Nah jadi sudah sangat jelas ya Ditanyakan juga Tentu saja Anda akan memiliki pertandingan sangat penting di Champions League di tengah minggu Tapi karena situasi di Liga ya Di papan kelas men mengenai perburuan top 4 Empat besar Ditanyakan Apakah pertandingan ini di hari minggu dan setelahnya menghadapi Watford Apakah ini menjadi yang lebih penting ya Bagi Anda dibandingkan dengan Champions League Jadi pertandingan antara Leeds dan Watford ini ditanyakan Apakah ini lebih penting Ketimbang Atletico Madrid ya di Champions League Dijawab oleh Rafranit Tidak Kita memainkan satu dan setelahnya yang lainnya Maksudnya satu-satu Dan tentu saja Kita betul-betul tahu Kalau pertandingan di Leeds ini sangat penting ya Untuk kita supaya kita bisa bersaing di empat besar Kita harus memenangkan pertandingan tersebut Dan tiga hari kemudian kita juga punya pertandingan penting Menghadapi Atletico Madrid Kita berada di kompetisi Yang kita harus juga Apa ya Mampu melanjutkan ke babak selanjutnya Dan selanjutnya tiga hari Kemudian kita juga punya pertandingan yang sangat penting Di rumah ya Artinya di Old Trafford menghadapi Watford Kita mengambil pertandingan ini Satu demi satu Oleh karena itulah Saya sangat senang kita punya Apa namanya Pemain yang kembali lagi Lebih banyak ya Ini Mania Matik Sudah kembali di latihan hari ini Untuk pertama kali Dan dia melakukannya dengan sangat bagus Jadi bisa jadi Dia ini akan tersedia untuk pertandingan menghadapi Leeds Tapi tentu saja Di dua pertandingan selanjutnya Dan kita harus melihat lagi Apakah kita Kita akan melihat Benar-benar Satu demi satu pertandingan Dari pertandingan ke pertandingan lainnya Kita akan berusaha Untuk memulai Tiga pertandingan tersebut Dengan Apa namanya Starting eleven Yang dimana kita yakin Kita bisa memenangkan pertandingan tersebut Jadi artinya Ralph Ranit Akan berusaha Di tiga pertandingan ini Melawan Leeds Atletico Madrid Dan juga Watford Untuk menampilkan Tim terbaiknya Harry Maguire Dipertanyakan Harry Maguire Berkata di sosial media Hari ini Dia berbicara tentang Report Ada nih ya Ada perpecahan Di dressing room Artinya dia Menanggapi Kabar perpecahan Di dressing room Marcus Rashford Juga demikian Di awal minggu ini Ditanyakan Apakah Anda frustasi Dengan Ini tadi ya Berita-berita Yang seperti itu ya Dan apakah Cara menjawabnya ini adalah Dengan memberikan hasil yang baik Di atas lapangan Kurang lebih demikian Ditanyakan Dijawab oleh Ralph Ranit Tidak Saya tidak frustasi sama sekali Karena saya tahu Itu tidak betul Saya sudah memberitahu Anda Tentang Harry Maguire Yang akan tetap menjadi kapten Dan ini tidak pernah ada masalah Dan tidak pernah ada masalah Buat saya Dan juga Sebagai seorang manager Dari tim ini Di sisi lain Saya harus jujur Saya tidak mendengarkan Saya tidak pernah mendengarkan Tentang suara-suara Seperti itu terlalu banyak Karena fokus saya Ini adalah untuk Mempersiapkan tim Di latihan selanjutnya Untuk pertandingan selanjutnya Tentu saja Saya juga mendengar Tentang apa yang telah ditulis Tapi saya bisa mengatakan kepada Anda Dari pengalaman saya Di 11-12 minggu terakhir Yes Ada beberapa pemain Yang tidak senang Tentang itu tadi Kebijakan Di bursa transfer Tapi seperti saya bilang Tim ini terlalu besar Kita terlalu banyak Kita punya terlalu banyak pemain Dan mereka juga mengetahui Dan mereka Banyak juga yang tidak akan Mendapatkan menit bermain Tapi saya berpikir Ini telah berkembang Dan tentu saja Dari yang bisa saya katakan kepada Anda Atmosfer Di ruang ganti Ini sekarang lebih baik Daripada beberapa minggu yang lalu Dan tentang Oleh Sorry Dan oleh karena itu Kita telah berbicara tentang hal tersebut Dan di sisi lain Seperti yang saya bilang Ini tentang bagaimana Bermain dengan bagus ya Menunjukkan Kebersamaan di atas lapangan Dan Mendapatkan Hasil dan juga penampilan Yang cukup banyak Yang cukup bagus Sorry Cukup banyak Cukup bagus ya Ini adalah pekerjaan kita Kurang lebih demikian Jadi Betul-betul tidak ada Masalah ya Tentang masalah Itu tadi Kabar-kabar Di dressing room Dan lain-lain Ralph Randit Sama sekali tidak mendengarkan hal tersebut Dan Memang Disetujui juga ya Kalau kita bisa bermain dengan bagus Kita memenangkan pertandingan Maka Kabar seperti ini Pasti pelan-pelan juga akan Menghilang Ditanyakan Halo Ralph Anda berkata Anda dan Pemain Anda telah Bersiap ya Apakah Mereka juga Telah dipersiapkan Untuk Atmosfer Di Leeds Karena kan Apa namanya Ini rival Betul-betul ya Leeds dan juga Manchester United Dijawab oleh Ralph Randit Well Jujur Saya tidak tahu Tentang hal ini Rivalitas ini ya Sampai Seminggu yang lalu Tapi Ya Banyak dari kolega saya Sudah pernah memberitahu Bahwa ini Mungkin adalah Salah satu Rivalitas terbesar Di Premier League Tentu saja Saya juga pernah memiliki Pengalaman Seperti itu Di Jerman ya Contohnya adalah Derby Schalke Melawan Borussia Dortmund Saya pikir Tim saya Dan juga pemain saya Punya banyak pengalaman Dalam Yang ini tadi Menghadapi atmosfer Seperti ini Musim lalu Saya pikir Mereka bermain Dengan Leeds Ya itu tadi ya Dengan Tanpa penonton Karena COVID Saya tidak tahu Mungkin ini Dalam 15 Sampai 20 Tahun terakhir Apa namanya Tidak seperti ini Artinya Ya mereka Tidak pernah Ketemu Ya kan Tapi saya pikir Ini cukup bagus Karena penonton Akan hadir Di lapangan Dan saya pikir Ya mereka Atau para pemain ini Lebih suka bermain Dengan stadion Yang penuh Daripada stadion Yang kosong Oleh karena itu Ini sangat bagus Artinya ya Nanti ini ya Atmosfer panas Penonton penuh Di dalam lapangan Kita sangat Menantikan Pertandingan tersebut Pertanyaan terakhir Ya dilanjutkan Pertanyaan mengenai Soal atmosfer Ya Kita telah berbicara Tentang mentalitas Tim ya Beberapa minggu Yang lalu Karena mereka ini Tampaknya Mereka tidak bisa Bermain Secara Dengan performa Yang bagus Dalam 90 menit Ya Kira-kira Apa sih kunci Supaya Mereka Bisa bermain Dengan Ini tadi ya Dengan bagus Di menit Dari menit awal Dikaitkan Dengan itu tadi ya Mentalitas Yang dibutuhkan Menghadapi Atmosfer yang Diperkirakan Sangat luar biasa Di Ellen Road Dijawab Sangat penting Menghadapi Brighton Kita Berjuang ya Artinya kita tidak Bermain bagus Di babak pertama Lalu kita juga Harus mengakui Bahwa Brighton Melakukannya Dengan sangat bagus Artinya di babak pertama Mereka Mungkin satu Di antara Tiga tim Yang sangat bagus Dalam memegang Posesion Di Liga Inggris Kita Berubah Di babak kedua Kita lebih Mengambil resiko Kita lebih Mempressing mereka Lebih tinggi Kita berusaha Untuk Memenangkan bola Dan ini juga Akan sama Ketika menghadapi Leeds Walaupun Tentu saja Mereka punya Cara bermain Yang Berbeda Buat kami Sangat penting Untuk Bersiap Lebih aktif Lebih proaktif Sama Seperti yang Kita lakukan Menghadapi Brighton Di babak kedua Tapi Sekali lagi Ini pertandingan Yang berbeda Dan juga Pertandingan Selanjutnya Ketika di hari Rebu Menghadapi Atletico Dan selanjutnya Menghadapi Watford Kita harus Yang ini tadi ya Bersiap Menghadapi Pertandingan ini Satu Demi satu Mempersiapkan Tim Sebaik mungkin Supaya kita Berhasil Menang Kalau Memungkinkan Menang di Tiga pertandingan Tersebut Kurang lebih Demikian Ngobrol ringan Translate ringan Rangkum ringan Dari Konferensi Pers ya Ralph Rani Leeds United Menghadapi Manchester United Kalau gue Simpulkan Kurang lebih Tentang Apa namanya Tim ya Pertama tim dulu Edison Cavani Dan juga Tom Hinton Tidak tersedia Lalu Ralph Rani Juga memberikan Update Tentang Spekulasi Jabatan Kapten Di Manchester United Yang sama sekali Tidak betul Tidak pernah ada Tersebut Lalu Ralph Rani Juga mengkonfirmasi Dia ini Mempersiapkan Tim ya Bener-bener Dari satu pertandingan Ke pertandingan Yang lain Artinya betul-betul Satu 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 Leeds dulu Setelahnya Tico Madrid Lalu setelahnya Watford Lalu Dijawab juga Soal masalah Berita Perpecahan Di ruang ganti Yang sama sekali Tidak betul Dan dia juga Melihat Sekarang Keadaan Di dressing room Ini semakin baik Ya Lalu Juga Bagaimana Nanti Atmosfer Di Allen Road Yang menurut Ralph Rani Juga akan Sangat Penting Berkaitan Dengan Penampilan Di atas lapangan Dan dia mengatakan Dengan pengalaman Para pemainnya Dia mengharapkan Pemain-pemain tersebut Ini siap Dengan Itu tadi Atmosfer Derby Yang menurut Ralph Rani Juga salah satu Yang terbesar Di Liga Inggris Kurang lebih demikian Translate Gue Terima kasih Sudah menyaksikan Tetap jaga kesehatan Jangan lupa like Subscribe Dan juga Sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih